Inter Milan keluar sebagai pemenang, pada pekan ketiga grup C Liga Champions 2022-2023. Bermain di Giuseppe Meazza, Italia, Inter mengatasi Barcelona dengan skor tipis 1-0. Di babak pertama, kedua tim memulai laga dengan gaya main yang berbeda satu sama lain. Barcelona fokus pada penguasaan bola, tetapi Inter mengandalkan serangan balik tilat. Pertahanan blok rendah Inter, membuat Barcelona yang dominan dengan bola jadi kesulitan menyerang. Di menit ke-18, Robert Lewandowski sampai inisiatif melakukan tendangan jarak jauh karena jarang mendapat bola. Sementara itu, Inter nyaris punya kesempatan mencetak gol di menit ke-23. Back tengah Barcelona Eric Garcia melakukan handball di kotak terlarang. Namun setelah pengecekan VAR, Inter justru dianggap offside lebih dulu, sehingga handball tadi tidak sah. Inter sukses menggetarkan gawang Barcelona di menit ke-28, dalam situasi serangan balik. Namun, gol Joaquin Korea harus dianulir, karena sudah dalam posisi offside. Serangan-serangan kilat Inter itu akhirnya berujung gol di menit ke-45. Calhanoglu mengambil inisiatif tendangan mendatar dari luar kotak penalti, untuk menaklukkan keeper Marc-Andre Terstegen. Permainan kedua tim masih tidak berubah. Selain itu, Barcelona yang sedang tertinggal juga, tidak melakukan pergantian pemain sama sekali di awal babak kedua. Kesempatan pertama Barcelona baru datang pada menit ke-60. Ousmane Dembele yang tampil paling menonjol di pertandingan ini, sukses melepas tembakan dari dalam kotak penalti. Sayangnya, tendangannya masih membentur mistar. Barcelona juga jadi korban gol yang dianulir oleh VAR. Pedri berhasil mencetak gol di menit ke-68, usai memanfaatkan antisipasi umpan silang keeper Andre Onana yang tidak sempurna. Namun, sebelum bola bergulir, VAR mendapati bawaan sufati handball terlebih dahulu. Intensitas serangan balik Inter pun turun jauh sejak menit ke-70. Meski beberapa kali serangan Barcelona gagal, Inter tidak punya kekuatan lagi untuk melakukan serangan balik berbahaya. Alhasil, Barcelona lebih leluasa dan lebih aman mengontrol pertandingan. Namun sampai laga berakhir, Barcelona tetap tidak mampu menjebol gawang Inter yang rapat dan disiplin itu, meski sudah mendapatkan tambahan waktu 8 menit. Skor berakhir 1-0 untuk kemenangan Inter Milan. Terima kasih telah menonton!